TNI Angkatan Udara AU akan membuka rekrutmen untuk personel anggota komponen cadangan pada Maret tahun 2022 mendatang. Aspot Dirga KSAU, Marsda Bowo Budiarto mengatakan untuk pertama kalinya TNI AU melaksanakan perekrutan personel komponen cadangan. Ia menjelaskan, TNI AU akan merekrut sebanyak 500 orang dari usia 18 sampai 35 tahun, dan mengabdi hingga usia 48 tahun. Komponen cadangan untuk TNI Angkatan Udara tahun 2022 mungkin alokasi pertama kita 500 orang. Untuk Angkatan Darat, sudah tahun kemari kurang lebih 2.500, Angkatan Udara baru tahun 2022 itu 500 orang. Bowo menjelaskan, untuk pendaftaran komponen cadangan bisa langsung mendaftarkan diri melalui website komponen cadangan, Kemhan, setelah pendaftaran para calon anggota komponen cadangan akan diseleksi lagi. Bagi para calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus, langsung akan diberangkatkan untuk melaksanakan pendidikan kemiliteran di Bandung. Yang lulus akan kita didik latihan dasar kemiliteran, dan nanti akan dilaksanakan di Bandung. Insya Allah perintah dari Kemhan akan dilaksanakan tanggal 1 Maret, sebutnya. Ia menjelaskan, para calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus akan menjalani pendidikan militer selama 3 bulan. Selain itu, mereka juga akan diberikan uang saku selama masa pelatihan. Nanti materi atau pelajaran yang kita berikan, selain dasar-dasar kemiliteran, juga kita akan kenalkan tugas Angkatan Udara, sehingga suatu saat jika dibutuhkan kita bisa gunakan para komponen cadangan ini, ujarnya. Diketahui, komponen cadangan TNI telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Penetapan komponen cadangan tahun 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus di Bandung Barat. Komkat terbentuk menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Terima kasih telah menonton!